ini 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 Mbak Mas hari ini berapa Mbak mas yang nah ayo 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 Aduh jatuh 2.280.000 waktu tinggal 12 menit 4002.280.000 oh kebanyakan 2.300.000 nih nih cepetan cepetan Pak makasih ya makasih ya ayo 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 kenapa tong sampah tengah jalannya apa-apa ukurannya apa ini Pak yang panjang cepetan cepetan ini serutan nih Pak ini Pak serutan Pak nih 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 ini lima ini lima serutannya nih satu dua tiga empat lima nih nih barangnya bagus kan nggak rusak-rusak 1 2 3 4 5 6 7 8 makasih ya makasih yuk 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 ayo Pak ayo Pak bawa Pak bawa Pak bawa Pak yang lain Pak yuk yuk jatuh semua pecah nih gimana tinggalin aja ini bahaya nih talinya ngerosot ayo abu Curwampah Kenapa koq kok 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 ini berapa nih dua pintu berapa-berapa 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 1 juta kali ayo cepetan-cepetan aman kipas angin pilih kipas anginnya tembok-tembok 275 200 200 berapa-berapa 275 225 255 ayo makasih ya koko bonusin aku ini dong koko aku kan galak tapi hatiku kayak lukiti koko mau ini dong koko jadi berapa koko 1.850.000 ini 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 lari 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 maaf 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 jangan beres 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 permisi misi misi waktu tinggal 2 menit beres beres permisi permisi taruh pak sini pak kopi 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 10 renceng Pilih beras, pas, dan harum, kaya! Berapa? Berapa, berapa? 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 1.580.000. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 80. Pilih beras, abis ini beli beras. Bon, bon, bon. Ayo, terima kasih aja. Ayo, ayo. Beras, beras, beras. Beras, beras, beras. Cepetan. Yang bagus, apa ya, Pak? Bagaimana? Berapa karung? 2 karung cepetan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 1 juta! Ayo ayam! 3 kilo? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya. Gimana Pak perasaan nih Pak? Walaupun capek tapi terbayar lunas ya Pak. Semoga berkahnya bisa mengubah hidup Bapak ya Pak. Oh ayahnya. Terima kasih. Pak maaf, ini target uang kaget. Mau nyewa mobil baknya berapa? Rp340. Jangan Pak, uangnya tinggal sisa Rp300 dibantu ya dekat ini Rp400 dah. Rp300 nggak ada uang ya Pak? Pak sisa Rp300. Serius. Tolong ya Pak ya, boleh ya? Masuk ya. Jadi bayar ya Rp300 ini Pak. Makasih ya Pak, itu Pak barangnya Pak, ayo ikut. Ini berkat Bapak selalu berdoa sama Allah, Allah nggak tidur Pak. Allah mau Bapak bangkit di tahun ini, Bapak harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Usahanya lebih bagus lagi, saya doakan. Semuanya lancar, bisa jualan. Orang kagetaruhyyy Saat préparya? Wag aqui ya pak. Saudara 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 Bapak IRI various W저 Bapak Kartika, saya akuin nih, beliau laki-laki sejati sekali saya lihat. Bapak menyingkapinya bagaimana nih, mempunyai anak perempuan sampai ada tiga orang dan sudah besar-besar semua, Pak? Anak kita, biar lebih tinggi gitu, Pak. Itu tandanya berarti Bapak sudah dipercaya oleh maha kuasa untuk dititipkan anugerah yang tidak ada nilainya. Saya mau ke sana dulu. Halo? Ya, namanya siapa? Namanya siapa, nak? Mulia. Mulia. Kamu siapa namanya? Nama aku Mila. Mila? Iya. Kamu namanya siapa? Oh, kamu yang tadi ya? Sar siapa namanya? Salwa. Salwa. Ini beda usianya nggak jauh ya? Nggak. Nggak. Kamu tadi kelas berapa? SMP. 2 SMP. Ini? 5 SD. 5 SD sama 2 SMP hampir sama ya besarnya? Kalau Mbak Mila ini sudah kerja? Iya. Berapa penghasilannya kamu? Sehari 30 ribu. Sehari 30 ribu. Kerja dari hari Senin sampai hari Jumat? Sampai Sabtu. Sampai Sabtu. Libur hanya satu kali saja. Ayah kamu ini Bapak Kartika, tadi sempat saya agak sedikit takut-takuti ya. Saya minta maafnya sebesar-besarnya pada keluarga Bapak Kartika. Karena saya ingin melihat sisi bagaimana beliau ini mempertahankan keharmonisan keluarganya. Dan rupanya sang ibu dan ini, anak yang ini membackup ayahnya untuk jangan dibawa. Karena memang ayah kamu ini tulang punggung keluarga. Kamu kan anak yang sudah bekerja nih. Ada tidak diskusi dengan ayah, Pak bagaimana kita setiap harinya pas-pasan, apa yang mesti kita lakukan? Ada nggak sih? Tidak pernah diskusi untuk bisnis apa. Kondisi dari keuangan keluarga yang menipis ya. Dan semuanya serba kekurangan. Kamu melihat ibu kamu tuh, tadi pas saya datang ya, dia tuh memohon sama saya, tolong-tolong jangan. Jangan dibawa suami saya. Itu membuat saya tuh, hati saya juga nggak tega sebenarnya harus menakut-nakuti di awal. Sama ibu, ada nggak obrolan yang serius sekali untuk membahas masa depan? Dari kondisinya saja ya. Baik, kamu masih SMP? Ya. Apa harapan kamu, nak? Ya, saya pengen jadi orang sukses, biar bisa banggain ke orang tua saya. Ya. Apa cita-cita kamu? Dokter. Dokter? Wow. Bagus. Sekarang ambil IPA atau IPS? IPA. IPA? Oke. Saya kagum sekali ya, ternyata Bapak Kartika ini anaknya ada yang mempunyai cita-cita menjadi dokter, Pak. Biaya kedokteran itu untuk kuliahnya mahal sekali, Pak. Persiapkan. Bapak, mau jadi dokter umum katanya. Ya, pasti tujuannya nggak jauh. Kalau misalnya ayah ibunya sakit, bisa dia tangani langsung di rumah. Tanpa harus bawa berobat ke rumah sakit karena biayanya mahal. Ya. Gimana, Pak? Punya anak yang cita-citanya ingin jadi dokter? Ya, mudah-mudahan sih, Pak. Mendukung, Pak, biar anaknya jadi dokter. Biar jadi orang sukses, beranak masa depannya, Pak. Ya. Baik, Pak, langsung aja kita bahas yuk. Bapak udah beli barang apa saja. Ada tempat tidur, etalase, bagus sekali ini. Ya. Ada apa tuh di atas? Blender. Blender? Ya. Bawanya ada kompor? Ya. Kompor terus sama. Ini apa yang dalam kantong pasir hitam? Cabai bawang merah. Cabai bawang merah? Ya. Lalu ada kotak-kotak gitu, sosis. Sosis. Ada lemari es, ada dua dusminsan, ada tas sekolah. Angel, diturunkan tas sekolahnya. Lalu ada magicom. Ini apa? Telur, Pak. Telur? Iya. Ada minyak goreng itu ya? Ada toples-toples juga. Etalase ini? Mau dagang apa, Pak? Semua dagang ini, Pak, kayak dagang kayak otak-kotak. Ya. Rengan, Pak. Semacam kayak dagang posis kan kalau kita ada etalase yang, Pak, agak raping. Jangan ada telatan debu atau laler gitu, Pak. Betul. Harus diutamakan kebersihan, ya? Nggak beli panggangannya? Beli, Pak. Beli juga? Iya, Pak. Segala sesuatu, usaha yang Bapak kerjakan harus ditekankan rasa percaya diri. Supaya hasilnya juga memuaskan. Mau tetap bekerja di bengkel sepatu bayi atau mau berdagang, Pak? Ya, pengennya saya berdagang, Pak. Pengennya berdagang, Pak. Berarti masih ragu dong, ya? Masih ragu? Ya, mungkin kalau sekarang Bapak tidak bisa mengambil keputusan. Tapi saya yakin sekali, usaha Bapak itu pendapatannya lebih besar daripada Bapak bekerja di pabrik sepatu itu. Uang sisa berapa? Uang 30 ribu, Pak. Uang sisa 30 ribu? Saya ambil. Pak Judan! Siap! Ibu langsung cantiknya naik. Amin. Muka ibu juga cerah, saya lihat di sini. Bersyukur nggak, Bu, punya suami yang bekerja keras seperti ini? Bangga, ya? Ada nggak, Bu, niatan untuk mengambil anak yang nomor 6 itu? Nanti ketika sudah sukses. Jujur? Jujur sama saya? Ya, awalnya kan itu mas, ya? Iya. Kalau diambil, boleh diambil lagi. Oke, baik. Itu sebenarnya dititipkan oleh saudara atau orang lain, sih, Bu? Adik. Saudara, ya? Ada ibu. Oh, adik ibu? Iya, ya. Kalau adik ibu tidak jadi persoalan. Pasti bisa diambil kembali selama anak yang mau. Sudah berapa lama, Bu, tidak ketemu sama anak yang nomor 6 itu? Sekarang ada sebulan. Sebulan? Merasa nggak kalau itu sebuah keputusan yang salah? Merasa ya? Jangan diulangi lagi ya, Bu? Oke, baik. Pak, ada nggak barang-barang yang belum terbeli? Apakah ini sudah cukup? Cukup, Pak. Pesan saya, emasnya jangan buru-buru dijual ya, Bu. Iya. Karena itu dipakai hanya untuk hal yang terdesak saja. Sayang sekali nanti kalau emasnya dijual, ibu tidak bisa pakai lagi. Saya doakan yang terbaik untuk keluarga Bapak Kartika. Saya pamit, Pak. Ya, ya.